Nomor 15 Ya, pernyataan Dari pernyataan tersebut yang termasuk Fenomena aspek fisik Aspek fisik berarti Tidak ada perilaku manusia Tidak ada Hasil perilaku manusia Manusia Ya, misalkan hujan teras Itu faktor fisik Dari iklim, cuaca Banyaknya aktivitas penambangan Ini aktivitas manusia Kempa bumi, fisik Urbanisasi itu Perpindahan penduduk dari desa ke kota Itu berarti perilaku manusia Jadi Pernyataan aspek fisik Berarti jawabannya 1 dan 3 Cukup jelas Oke, kemudian Nomor 16 Nah, ini ada gambar Ilustrasi fenomena geosphere Ditunjukkan Pada gambar di atas Menggunakan prinsip geografi apa Ingat Prinsip geografi ada 4 Prinsip geografi ada 4 D, D, I, K Ya, distribusi Persebaran Deskripsi Ini penggambaran Biasanya disertai tabel Gambar Grafik dan lain-lain Interrelasi Sebab-akibat Kuruluki Gabungan Ketiga prinsip di atas Nah, ini ada gambar Ya, tentang Episentrum Hiposentrum Rekahan Ya Gelombang Siispe Ini ada gambar Pasti deskripsi Jawabannya adalah C Oke, kemudian Nomor 17 Angin puting beliung Yang melanda Solo dan Jogja Beberapa waktu lalu Merusak rumah-rumah Warga perkantoran Daerah tersebut Nah, pendekatan geografi Yang tepat Mengkaji Fenomena tersebut Adalah pendekatan Ingat pendekatan Geografi Itu ada tiga Yang pertama Space Spasial Keruangan Ini murni alam Belum ada interaksi manusia Kemudian ekologi Sudah ada aktivitas manusia Yang menyebabkan lingkungan itu berubah Kemudian ada kewilayahan Ini pendekatan yang Luas Lengkap Nah Karena ini Ya Angin puting beliung Murni alam Berarti berkaitan sama Pendekatan ruang Space Jawabannya adalah Keruangan Nomor 18 Banyaknya pabrik besar Di sekitar sungai Siak Rio Menyebabkan air sungai tersebut Tidak cernih Diduga sungai tersebut Terkoneksi berbagai macam Limba industri Pendekatan geografi Yang tepat Nah ini sudah ada hubungan Antara Ya Manusia Terhadap lingkungannya Pasti pendekatannya adalah Ekologi Atau Kelingkungan Jawabannya adalah Yang D Kemudian Nomor 19 Letusan gunung Sinabung Di Sumatera Utara Mengakibatkan Ribuan warga Mengungsi Ke tempat Yang lebih aman Lahan produktif Sekitar gunung Yang dulunya Dimanfaatkan Untuk bercocok tanam Dibiarkan Begitu saja Sehingga masyarakat Mengalami kerugian Baik itu material Maupun non material Konsep geografi Yang berkaitan Dengan fenomena Tersebut Adalah Konsep lokasi Nilai kegunaan Aglomerasi Interaksi Apa konsep jarak Nah ini ada Kata kuncinya Yaitu Lahan produktif Ya Di sekitar gunung Yang dulunya Dimanfaatkan Bercocok tanam Sehingga Masyarakat Mengalami Kerugian Secara material Nah Di sini Masyarakat Mengalami Kerugian Yang kedua Letusan Gunung Sinabung Mengungsir Tempat Yang lebih aman Berarti Berkaitan Sama tempat Yang tadi Nama lain tempat Adalah Lokasi Berkaitan Sama lokasi Nanti lokasi Dibagi dua Yang pertama Adalah Lokasi Absolute Lokasi Absolute Lokasi Mutlak Itu letak Lintang Dan bujur Nah Yang kedua Lokasi Relatif Nah Seperti Gundung Sinabung Itu lokasi Relatif Karena Suatu saat Bisa produktif Suatu saat Bisa mengancam Kerugian Warga Jadi Jawabannya Adalah Lokasi Kemudian Kemudian Nomor 20 Kejala Geosfer Yang berkaitan Sama Aspek Fisik Fisik Itu berarti Yang bukan Aspek Perilaku Manusia Berarti Iklim Iklim global Betul Karena Fisik Kebakaran Hutan Itu karena Aktivitas Manusia Penambangan Pasir Dilereng Merapi Aktivitas Manusia Naiknya Permukaan Air Di laut Aspek Fisik Alam Evakuasi Korban Tsunami Juga Berilaku Manusia Kalau Tsunaminya Sendiri Itu Aspek Fisik Tapi Kalau Evakuasi Berarti Aktivitas Berilaku Manusia Berarti Jawabannya Yang termasuk Aspek Fisik Jawabannya Berarti Satu Oh Kebakaran Kebakaran Hutan Di Kalimantan Itu Bisa Disengaja Nah Disengaja Bisa Tidak Disengaja Nah Tidak Disengaja Berarti Masuk Aspek Fisik Misalkan Karena Kemaruh Panjang Nah Berarti Jawabannya Satu Empat Nah Duanya Itu Nah Jika Tidak Disengaja Kebakaran Itu Karena Faktor Alam Berarti Satu Dua Empat Nah Tapi Ini Tergantung Ini Soalnya Kurang Lengkap Harusnya Kalau Kebakaran Hutan Disengaja Oleh Aktivitas Manusia Atau Kebakaran Hutan Karena Faktor Alam Nah Mungkin Ini Karena Kebakaran Hutan Faktor Kemaruh Panjang Jadi Jawabannya Satu Dua Empat Jawabannya Bim Saya kira Seperti itu Adik-adik Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Sukses Salam Selalu Mudah-mudahan Apa yang Dicita-citakan Bisa 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 Terima Kasi Ketemu Lagi Di Waktu Yang Akan Datang Terima Kasi Mآ Terima Terima Taman Terima 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 kasih telah menonton!